Hai senyum kadangkala Allah itu lama niska biasanya untuk menguji cipta gini misaf biasanya tidak dengan rezeki Allah iya yuk pindah yuk pindah yuk pindah yuk oh saya pindah dulu biar gak sakit tinggal di jalanan biar gak di jalanan eh 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 di sini dulu ya oke oke di sini dulu ya sampai sembuh kamu seperti ini lho saya rohensi kunia ayo kita berhentikan sekarang kita kurangi kalau bisa tidak ada lagi yang mengkonsumsi jatim anting dan kucing stop keterlakaan pada binatang jangan lupa like comment dan subscribe YouTube channel cat meo kalau teman-teman semuanya jangan lupa like comment subscribe dan tonton terus channel cat meo karena disana kita bisa dimuat untuk jenis jalanan juga ya makanya tonton terus udah lama ini ska biasanya saat gini misaf biasanya eh lokanya Oh stop loh ini lupa lama ini hai 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 iya yuk pindah yuk pindah yuk pindah yuk oh saya pindah dulu pindah sakit tinggal di jalanan biar nggak di jalanan eh 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 sini dulu ya oke 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 di sini dulu ya sambil sembuh kamu seperti ini lho lho kamu seperti itu sini dulu ya sambil memang kamu seperti ini untuk muncul is-is hai 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 tadi di postingan cat meo yang soal kucing ini atau yang tanya tidak semua orang bisa rescue kucing ya teman-teman rescue kucing atau membela kucingnya ke dokter jadi apa aja yang harus dibawa saat rescue pertama kali teman-teman ini salah satu kucingnya ya teman-teman ini iscabies ini iscabies dan ini luka melebuh jadi kemungkinan kucing ini diseram air panas atau dengan benda cair yang dapat menggunyorkan kulit ya seperti ini ini karena kulitnya sudah mulai rontok ini memang kulit bekas luka yang sembuh ya teman-teman ini sudah sembuh jadi ini rontok kucing ini jadi pertama kali yang memiliki kucing ini kalau ini berhubung beratnya di atas satu kilo pertama kali untuk lukanya kita berhasil yang lukanya teman-teman lukanya kita bersihkan pakai air infus kita bersihkan pakai ini setelah bersih bisa dipakaikan ini teman-teman kalau teman-teman punya hematik hematik ini bisa beli di apotek terdekat ini aja yang murah kalau teman-teman gak punya limoxin ya jadi bisa pakai ini pakai batik atau pakai ini genuin genuin salep ini juga bisa dibeli di apotek cuman ini hanya untuk luka seperti ini ya luka apa luka 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 terlalu parah sebenarnya kalau parah bisa pakai ini kalau parah bisa pakai limoxin spray Anda bisa beli tipe di shopee untuk dibuat online ya yang kedua Anda bisa pakai ini juga ini menariknya saya sensor ya ini bisa pakai ini Anda bisa beli di dokteriban atau di pet pet shop ya Hai kayak pacar ada di sini seperti ini ini cukup disempretkan dulu disempretkan seperti ini ini seperti limoxin juga ya ini sudah terkandungan jadi nggak usah kalau perlu pakai ini dan pakai itu aja Hai jadi teman-teman bisa stok ini di rumah atau stash refeeding ya bisa beli ini ini 250 mili kalau limoxin tuh agak di apotek kayaknya gak ada teman-teman adanya di jual-jual online kalau limoxin kalau yang ini banyak ini banyak ini empatik Anda bisa beli di apotek-apotek terdekat dengan harga murah sebenarnya ini bisa ada diakan di tas atau di ransel saat stash refeeding atau menemukan munculnya luka luar bukan luka dalam ya luka luar dan untuk mendukung rocoting ini Hai antibiotiknya juga ya untuk mendukung untuk balan juga Anda bisa bisa antibiotik ini Hai ini antibiotik cari pemakaian sih mudah ini juga bisa beli di apotek-apotek ya ini enggak sehari dua kali ya ini tetap semakan di apotek juga ada ini sehari dua kali ya ini namanya apa sih ya ini ini untuk tak semakan untuk antibiotik juga bisa pakai ini ya jadi nggak harus satu hari pakai ini semua enggak salah satu aja bisa pakai ini ini belinya di apotek juga ada kalau untuk kita 0,5 mili ya ini teman-teman tapi jangan teman-teman ketenak juga sih jadi kalau teman-teman ada yang lebih tahu dari saya mungkin bisa kalau saya pakainya ini teman-teman ini kalau nggak yang ini 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 kalau nggak salah untuk dewasa tuh 1 mili 2 1 mili 2 kali sehari ya 1 mili 2 1 mili 1 hari 2 kali atau bisa beli ini ini dipetuk banyak tinggal dituangkan saja jadi ya itu untuk skabies ini ya teman-teman skabies sebenarnya tadi ada yang selain ini selain apa tahu kan ini bulimaxin selain ini sama ini ini tadi bisa teman-teman bisa pakai n-blat oh n-blat ya apa skabies salep skabies atau salep-salep dokter juga ada jadi bisa pakai itu teman-teman cuman kalau untuk apa namanya jaga-jaga ya kalau teman-teman seperti ini ya kalau mimpin pribadi pakainya ini ini sama ini yang ini tahu dosisnya dan tahu cara pemakaiannya dan dua pakainya ini teman-teman ini jarumnya sekali pakai jangan berkali-kali deh jadi cepat 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 dan kebetulan kucing ini emang tadi sudah sudah disini juga jadi nggak bisa disini sekali lagi ini nunggu satu minggu ini namanya selamat ya seperti itu nunggu satu minggu baru bisa kita lihat hasilnya untuk lupanya ini alhamdulillah sudah kucing ini ini kucingnya bener juga ya jadi seperti itu untuk lantai terangkan lagi apa yang saya lihat teman-teman nah seperti ini tanpa jelaskan yang saya tahu teman-teman maksudnya ini memang kadangnya emang skabies sama luka ini luka disiram air panas kayaknya ini ini saya sensor seperti ini cuma ini sudah saya suntik teman-teman Hai eh untuk keadaan seperti ini ya tadi obat-obat yang sering bawa selain sebelum saya bawa ke klinik atau dokter lewan jadi sahabat ketemu yang bisa beli di apotek atau di pet shop atau beli online yang jelas bila teman-teman menanya apa sih yang harus dibawa sebelum ke dokter lewan dan cara pemakaian gimana kemungkinan teman-teman yang lain sudah sudah ada yang lebih sejago atau lebih tahu daripada saya karena mimpin juga lagi belajar juga ya cuman yang untuk luka-luka seperti ini ya ini kan skabies ini skabies dan sama ini ini jadi yang harus kita bawa atau mimpin pribadi yang saya bawa ya mungkin obat sahabat ketmeong yang nonton ini mungkin ada obat-obat yang lain yang sering teman-teman bawa ya kalau pribadi yang untuk luka ini untuk luka sekali lagi kita bersihkan pakai ini pakai air infus atau bisa pakai revanol atau alkohol cuman alkohol itu perih teman-teman dan habis itu kita pakai ini ini teman-teman lukanya sudah kering ya sudah mulai penyembuhan bisa pakai ini ini bisa anda beli di apotek-apotek terdekat namanya genuin kok burung sih ya bener-bener kok burung ya nah ini bisa anda temen-temen beli di apotek terdekat namanya genuin ini hanya untuk luka luar seperti ini ya nggak yang nggak parah banget ya kalau memang seperti ini ini hanya untuk pegangan aja jangan di rumah atau kalau luka-luka ringan atau pakai ini teman-teman ini sudah saya buka empatik teman-teman bisa beli di apotek juga dekat lihat kayaknya murah juga jadi teman-teman bisa stok di rumah untuk bila ada rucing yang luka atau anjing yang luka ini sifatnya saya juga enggak terlalu parah ya kalau memang seperti ini rutin antinya sehari dua kali dibersihkan dulu baru dikasih ini kalau teman-teman enggak punya lemoksin ya kalau ini juga bisa pakai ini teman-teman ah ini bisa pakai ini kalau mimin juga gak bisa lemoksin jadi pakai ini teman-teman biasanya pakai lemoksin saya ini juga bisa sehari dua kali rutin kita bersihkannya pakai ini bisa pakai kapas atau pakai tisu untuk mendukung ini semua kita butuh antibiotik juga kan seperti ini ini salah satunya amoksilin ini satu tapi dibagi empat ya sehari dua kali jadi seperempat seperempat ya sehari dua kali ini seperti ini bisa dibeli di ya beli di apotek ini bisa kayaknya seperti ini atau ini teman-teman ini untuk anak pesemakan juga untuk nanti ini juga ada antibiotiknya juga teman-teman sebagai ini atau pakai ini ini enak pesemakan untuk mendukung ya jadi ini tuh pemakaiannya kalau untuk baby atau anak anak kucing ya 0,5 untuk diwasa biasanya pemilih teman-teman jadi itu ya atau pakai takana ini teman-teman ini juga bisa saya ini sering saya bawa ini sering saya bawa untuk ucung dewasa 1 mili ya sehari dua kali karena ini sudah dewasa enggak seperti ini ya karena tadi ada yang yang tanya sebelum kita rescue karena semua rescue nggak bisa bawa apa sih yang harus dibawa yuk ini ngoncok-ngoncok aku bahasa Indonesia yang ilmu ya laku teko-teko ya ini ngapun ini ya aku bahasa udah diwila tapi ini ada vitamin jadi ini bisa dibeli di apotek eh apotek di pet shop ini banyak ini nafsu makan meningkatkan imunnya jadi ini bisa dipakai juga ini mudah kok jadi ucung-ucung sakit itu butuh doping yang nafsu makan juga ya untuk skabies anda bisa pakai skadek salep salep apa namanya salep skabies atau salep dari dokter juga ya kemungkinan kalau aku pribadi nggak unik yuk nggak unik yuk jadi anda bisa beli di apa di shopee atau dijual beli online cara pemakaian ada di setiap deskripsi yang anda mau beli pasti ada nih di bungkusnya juga ada ya kalau di atas 1 kilo itu 0,2 mili ya jangan 1 mili atau lebih dari itu pokoknya 0,2 itu patahannya 1 kilo di atas teman-teman dan itu harus diwasa ya kalau kecil jangan ini kan sudah di atas itu kan sudah 1 kilo tadi saya timbang dan ini salah satunya juga selain itu selain Wormax ini saya pakai ini nih bisa dibaca nggak sih kalau ngebur ya ini bisa pakai ini ini juga juga ada spayetnya semua teman-teman jadi kalau mau beli tolong dicek tanggal spayetnya jadi obat-obatan itu semua ada spayetnya kedua ini teman-teman ini penting jadi untuk suntiknya ya alat suntik atau spayetnya itu jarunya harus sekali pakai dan teman-teman harus tahu tanggal spayetnya tanggal berapa tahun berapa jadi biasanya itu ada spayetnya jadi nggak nggak apa namanya nggak asal kita beli nggak tahu spayetnya seperti itu jadi itu yang untuk yang khusus ini ya teman-teman khusus ini untuk obat-obatan dasar yang mimpin bawah ya ini ini yang untuk luka skabia sama luka 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 seperti ini apa mulai sembuh luka luar cuman kalau luka-luka yang lain ini masih banyak itu disana masih obat-obatan semua dan ada beberapa obat-obatan memang obat-obatan dari dokter liwan jadi saya nggak tahu merknya apa jadi nggak bisa sebutkan itu yang dari lawang sewu juga itu wah raranya patah ya teman-teman yang disana yang disana itu dari pasar tit yang itu keadaan apa bibirnya supik dulu ya seperti itulah teman-teman oh kira-kira ya dia mau ditanyakan lagi soal obat-obatan ini kalau kurang jelas ya hmm bisa kemen nanti saya buatkan lagi videonya intinya kalau soal kucing ini obat-obatan yang saya yang saya pakai ini hmm nanti saya ditulang dulu aja benar kelihatan ya ini hmm yang bikin pakai jadi teman-teman bisa beli ya hmm ini 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 hmm jadi yang saya pakai untuk satu kucing ini ya untuk satu kucing ini yang sering saya pakai ini pokoknya nafsu makan antibiotik obat luka luar luka dalam ini sebelum kita bawa ke Dottor Iwan intinya ini yang sebelum kita bawa ke Dottor Iwan ya jadi penanganan pertamanya obat-obatnya seperti ini iya tuh ngoceh dia ngoceh dia hehehe oh iya ini kandang kedua jadi memang kapasitas kucing disini belum terlalu banyak memang ini kandang kedua kandang yang mulai sembuh kita pindah kesini ini ini kita kembali nanti kita kembalikan lagi kandang eh eh kandang apa namanya eh kandang pertama kali kucing ini datang intinya seperti itu kan ada dua eh tiga tahap sebenarnya kandang pertama kucing datang kandang kedua itu kandang untuk eh namanya itu apa ya eh menyendirikan jadi kandang pertama kedua dan ini kandang ketiga kandang ketiga itu kandang yang sudah mulai sembuh seperti itu jadi kita sendirikan ya semoga nanti bisa buat kandang outdoor juga ya nah sampai sini teman-teman eh jangan lupa diambil positifnya mungkin kalau ini ada yang kurang bisa tambahin sendiri ya di komentar nanti yang teman-teman sering eh sering bawa apa aja jadi ya tolong di lengkapin lah eh cat meong ini karena cat meong yang sering saya pakai ini mungkin ada yang dari teman-teman yang lain ada yang pakai yang lain juga ada jadi nggak mungkin sama lah seperti itu ya ininya kita saling berbagi informasi berbagi pengalaman eh saling mendukung itu teman-teman sepoknya ambil positifnya dari semua video kandang dadah blah tm chapter 2